Oke lagi proses, nah berhasil lah teman-teman, transfernya berhasil ya Sekarang kita masuk di bibit Ini sudah kita bayar, kita kembali saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyono Herlambang Channel yang memberikan berbagai informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman Nah di video kali ini saya akan membahas yaitu Cara kita membeli reksadana di bibit dengan menggunakan saldo OPPO Oke langsung saja kita masuk ke video pembahasan teman-teman Nah untuk membeli reksadana di bibit kita bisa masuk di home Nah kemudian disini bisa kita lihat ya Ini saya sudah registrasi dan disini registrasi saya sudah berhasil Nah buat teman-teman yang belum melakukan pendaptaran di bibit ini silahkan untuk daftar terlebih dahulu Untuk caranya itu ada di deskripsi video Nah setelah teman-teman terdaftar barulah bisa untuk berinvestasi reksadana di bibit Bisa dilihat disini nilai portfolio saya yaitu Rp1.130.000 Nah ini baru saya beli ya teman-teman bisa kita lihat disini Lihat portfolio Nah disini ada dana tabungan dan dana pensiun Untuk dana tabungan disini belum ada keuntungan karena ini belum disetujui ya Dan untuk dana pensiun disini sudah bisa untuk kita lihat keuntungannya Nah disini yang paling besar keuntungannya itu yaitu dari saham teman-teman Bisa kita lihat disini saham yaitu 2,05% ya Yaitu Rp3.900 Kemudian untuk obligasi yaitu Rp1.400 Dan untuk pasar uang cuma Rp15 Nah karena disini keuntungannya itu lebih besar ke saham Maka disini saya akan pilih saham teman-teman Oke disini untuk membeli reksadana di bibit ini itu ada 2 cara ya Yang pertama yaitu kita bisa mengikuti rekomendasi dari Rubo Nah sesuai dengan profil resiko teman-teman Disini profil resiko saya itu 6 Artinya disini saya itu lebih dicondongkan ke obligasi yaitu 53% Untuk saham yaitu 37% dan untuk pasar uang yaitu 10% Tapi disini saya akan pilih reksadana sendiri Nah disini kita juga bisa untuk memilih reksadana sendiri Disini ada 4 jenis ya Pasar uang, obligasi, saham, dan syariah Disini karena keuntungan lebih besar itu di saham Maka saya pilih yang saham ini teman-teman Nah ini adalah top reksadana saham Retun tertinggi untuk yang berani ambil risiko investasi jangka panjang Jadi disini bibit itu merekomendasikan top 5 investasi reksadana saham ya Yaitu ada BNI AM Index Ini kemudian sampai dengan Batavia Dana Saham Nah disini kita bisa lihat saham yang lain Kita lihat di Discover More Nah disini lebih banyak lagi ya teman-teman Oke disini kita akan filter Disini saya akan pilih yang saham di harga 50 ribuan teman-teman Coba kita lihat disini ya Nah disini ada harga yang paling tertinggi yaitu 500 ribu Dan yang paling terendah yaitu 10 ribu Jadi disini kita sudah bisa untuk berinvestasi mulai dari 10 ribu ya teman-teman Tapi disini saya akan pilih yang 50 ribu Nah ini ada teman-teman 50 ribu Yaitu Mandiri Investa ya Coba kita lihat disini Lumayan risikonya ya teman-teman Yaitu tinggi Nah disini bisa kita lihat CAGRN nya Satu year nya itu minus 11,91% ya Tapi kita lihat dari 1 bulan terakhir itu Bagus ya teman-teman Ini menanjak ke atas Tapi kalau 1 tahun Ini agak naik-naik turun ya Nah ini yang 3 bulan Jadi disini saya akan beli saja teman-teman Coba kita beli ya Nanti setelah beberapa minggu Kita lihat perkembangannya Apakah ini nanti memperoleh keuntungan atau tidak ya Nah nanti di video saya selanjutnya Saya akan bahas tentang CAGR ini Drawdown Expand Ratio Total AUM Dan lain sebagainya Nanti teman-teman Istilah-istilah yang ada di bibit ini Oke disini kita Pilih-beli saja ya Kita beli Nah disini minimal pembelian Rp50.000 Jadi kita bisa membeli Rp50.000 Kita beli saja Oke kita setuju ini ya Kemudian kita bayar sekarang Nah disini ada 4 metode pembayaran Ada Gopay Link Aja Pitual Account Transfer Manual Nah untuk pembelian dengan saldo OPPO Kita bisa pilih yang Virtual Account Ini Kemudian kita bayar Nah disini ada 6 bank yang mendukung ya Yaitu ada Mandiri BCA Cimniaga Bank BRI BNI Permata Bank Nah disini biasanya itu Kalau saya menggunakan OPPO Saya memilih yang bank Cimniaga Teman-teman Kita pilih ini ya Kemudian kita bayar Oke disini kita harus transfer Ke rekening ini Nah disini ada namanya Atas nama Mulyano Harlambang ya Kemudian disini kita Bisa melakukan transfer ini Selama 1x24 jam Jadi kita transfer saja Sekarang teman-teman Kita salin Nomor rekening ini Yang 2309 ini Kita salin Nah sekarang kita masuk ke OPPO Pastikan saldo OPPO teman-teman itu cukup ya Disini saldo saya 87 ribu Artinya cukup Untuk membeli 50 ribu Di reksadana bimbit tadi Oke disini kita pilih transfer Nah disini kita pilih ke rekening bank Kita pilih bank tujuan Yaitu Cimniaga Nomor rekeningnya kita salin tadi Kita tempelkan saja disini Kemudian untuk nominalnya Yaitu 50 ribu Untuk pesannya kita buat disini Pembelian Saham Gitu saja teman-teman Karena ini opsional ya Kalau tidak Diisi juga tidak apa-apa Kemudian kita lanjutkan Nah disini ada biaya admin ya teman-teman Yaitu 2.500 Oke gak apa-apa Disini pastikan namanya sudah sesuai Ini sudah sesuai OY Mulya Nahir Lombang Tinggal kita transfer saja Bismillahirrahmanirrahim Kita masukkan Pin OPPO kita Lagi proses Nah berhasil teman-teman Transpannya berhasil ya Sekarang kita masuk Di bibit Ini sudah kita bayar Kita kembali saja Kita kembali lagi Kita kembali lagi Nah ini sudah bertambah ya teman-teman Yaitu Sekarang menjadi 1.180.000 Kita lihat disini Lihat portfolio Nah yang kita beli barusan Dia masuk ke dana tabungan Kita klik disini Nah ini teman-teman Yang modal investasi yang 50.000 ini Ini lagi di proses ya Kita tunggu saja Sampai Nanti selesai Oke teman-teman Cukup mudah kan Cara kita membeli Reksadana di bibit ini Dengan menggunakan Saldo OPPO Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Untuk saksikan video Seputaran aplikasi Bibit lainnya Itu ada di playlist Youtube video saya Nanti untuk linknya Saya akan berikan Di deskripsi video Sekian video sekali ini Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax